Selamat pagi teman-teman, kita akan membahas cara membuat brosur sekolah dasar Tampilannya seperti ini, nanti teman-teman yang mau Filenya silahkan bantu subscribe dulu, tinggal komentar Kita langsung nanti bagikan linknya Oke, kita langsung pada tutorialnya Sebelumnya teman-teman, disini nanti file akan dibagikan yaitu .ai Jadi teman-teman digunakan dengan cara diimpor ya Nanti diimpor saja di korelnya Dan untuk model, saya gunakan dirinda dari seragam.wopi.co.id Bagi yang mau seragam berkualitas, silahkan nanti bisa dicek nomornya ada di deskripsi Oke, kita langsung saja ke langkah pertama Teman-teman, disini silahkan buat dulu dengan format A4 Dengan orientasi landscape ya, seperti ini Setelah itu silahkan klik dua kali pada rectangle tool seperti biasa Kita buat dulu disini satu buah warna merah ya Dengan gradasi menggunakan interactive tool Kita tarik saja disini, simpan di bagian tengah Dan untuk salah satunya lagi, kita pilih warna lebih cerah Ini bisa digunakan menggunakan radial Jadi pada radial ini teman-teman, gradasinya tertitik di pusat ya Di pusat tengah, kita bisa menggunakan zip supaya pusatnya atau bentuknya itu terbagi menjadi sama ya Seperti ini, kita simpan di kira-kira 3 per 4 dari bagian gambar Kalau sudah, silahkan buat objek menggunakan badger tool Disini kita buat seperti bentuk jajar genjang Kurang lebih seperti ini teman-teman Oke Kita zoom dulu di bagian background Kita kunci Di lock saja, seperti itu Setelah itu kita pilih shape tool Dan di semua pointnya Kita pilih comfort ya Comfort to curve Kita pilih Lalu kita pilih symmetrical Oke Disini terlalu lancip Kita buang saja Menggunakan shape tool Kita delete Iya, kira-kira seperti ini Oke Sekarang kita rapihkan dulu untuk pointnya Yang ini kita tarik Kita pilih Symmetrical Yang ini turunkan sedikit Dan bagian yang ini Oke Kita naikkan Dan yang ini Kita turunkan Sebentar Kita sesuaikan dulu Yang dikisah kasih Nodenya 1 Oke Nanti teman-teman bisa disesuaikan saja ya Dengan kebutuhan Dan yang admin buat Cara pembuatannya Kurang lebih seperti ini Oke Bagian yang ini kita perbesar Sedikit Dan kita naikkan Yang ini kita turunkan Ya, kurang lebih seperti ini Kita buat dulu Disini dengan warna putih Kita hilangkan Untuk code line-nya Setelah itu Sebentar Setelah Kita punya Satu objek Seperti ini Tinggal Kita Duplikat dulu ya Ctrl D Jaga-jaga Kalau nanti kita membutuhkan Kita duplikat kembali Silahkan Dirotasikan Oke Setelah dirotasikan Kita perkecil saja Dan kita beri warna oren Simpan Yang warna putih Bagian atas Atau warna oren Di Bagian bawah Seperti itu Oke Iya Kurang lebih seperti ini Selanjutnya Tinggal kita masukkan Modelnya Nanti modelnya Disimpan di bagian Disini ya Sebagian gambarnya Keluar Dan sebagian Gambar Badan Atau gambar Modelnya itu Ada di dalam Bagaimana caranya Nanti kita akan praktekan Oke Setelah itu Teman-teman Kita masukkan dulu model Disini saya ambil Dari Seragam.uop Ya .go.id Teman-teman silahkan Bagi yang mau menggunakan Seragam berkualitas Boleh Dari Seragam.uop Nomor Teleponnya Nanti kita sediakan Di deskripsi Atau Bisa langsung Ke website Seragam.uop .go.id Oke Kita fokus dulu Kedalam Desainnya Disini Teman-teman Bisa dilihat Dari Objeknya Kita akan Memasukkan dulu Satu buah gambar Kedalam Frame yang putih ini Tentu menggunakan Power Clip Caranya Kita Turunkan dulu Yang ini kita duplikat dulu Jadi gambarnya ada dua Dan yang ini Kita turunkan dulu Dengan back down Jadi nanti Setelah di power clip Bentuknya itu Orangnya itu ada Di bagian ini Jadi caranya Klik kanan Power Clip Oke Ini sudah Masuk Teman-teman Tetapi Di bagian bawahnya Ini masih terpotong Kita perbesar dulu Sampai Si badan Anaknya itu Sudah Masuk di seluruh Frame Bisa dihilangkan Untuk Fillnya Disini Sudah terisi semua Kita duplikat Yang ini Atau Supaya lebih sejajar Ini bisa Dilakukan Ditarik Lalu Di drag Dan klik kanan Yang ini Klik kanan Lalu Power Clip Oke Seperti ini Lalu Yang ini Kita kembalikan Oke Seperti itu Ini sudah Terlihat Di belakangnya Sudah ada Tinggal dipaskan Dulu Lalu gunakan Shape Tool Ya Disini Tinggal kita seleksi Saja Bagian bawah Dan tarik Ke bagian atas Oke Iya Tarik lagi Teman-teman Seperti ini Oke Jadi seperti itu Jadi Seolah gambarnya itu Dia masuk Di dalam Satu poin Dan di belakangnya Ada juga Satu gambar Padahal ini ada dua gambar Maksud saya Satu gambar Dalam satu gambar Yang masuk Di bawahnya Dan di atas Keluar Padahal ini ada dua gambar Oke Sekarang Kita rapihkan dulu Ini di bagian belakangnya Outlandnya Kita hilangkan saja Bisa kita isi dengan Warna putih Teman-teman Seperti ini Kita rapihkan dulu Iya Oke Kalau sudah Sekarang kita buat Sebuah outline Tadi yang ini Sudah diduplikat Kita sudah diduplikat Dijaga-jaga dulu Barangkali kita Membutuhkannya lagi Kita turunkan Ke bawah Kita hilangkan Peelnya Outlandnya Kasih warna putih Dan Kita beri Di object propertiesnya Untuk lain Teman-teman bisa dipilih Di sini Untuk tanda putus-putusnya Seperti itu Oke Ini disesuaikan Dengan ketebalannya Semakin tebal Bentuk dari Line-nya Maka ininya juga Semakin putus-putus Lebih jarang Jadi Bisa disesuaikan saja Sesuai dengan Keinginan saja Saya pilih Yang Yang ini saja Bisa masuk di properties Di bagian Putus-putusnya Teman-teman Di sini Bisa dipilih Round Itu jadi Titik-titiknya Itu lebih Smooth ya Jadi ada Lebih Seperti melingkar Oke Kalau sudah Sekarang Kita buat Di sini Satu Prem ya Teman-teman Di Prem bagian Lingkaran Maksud saya Di bagian Brosurnya Di sini Kita bisa Buka dulu Kuncinya Menggunakan Contour Contour Kita tarik Seperti ini Oke Untuk fill-nya Nanti kita Diubah saja Setelah itu Kita break Di break Itu dipisahkan Dan fill-nya Kita kurangi Untuk Outline-nya Bisa kita Tambahkan Terlalu besar Kita ganti Kembali Untuk Style Dari Prem-nya Titik-titik Saja Seperti itu Si pandul Di luar Kita gunakan Motif awan Menggunakan Lingkaran Seperti ini Setelah itu Kita beli Warna Putih Atau Teman-teman Bisa Tanpa warna Juga Boleh Nanti kita Dilihat Garis luarnya Saja Ini kita Klik kanan Lalu Maksud saya Di drag Lalu di klik kanan Simpan Di bagian bawah Ini juga Sama Bisa Digunakan Control D Untuk Menduplikat Oke Sebentar Yang ini Kita Drag Kembali Oke Dan kita Drag Kembali Sampai Membentuk Seperti Seperti Awan Ya Tinggal Kita Turunkan Kecil Kita Perkecil Dulu Lalu Kita Perbesar Kembali Dan Satu lagi Kita Perbesar Oke Bentuknya Sementara Teman-teman Bisa Disesuaikan Saja Kita Pilih Semuanya Seperti Biasa Kita Duplikat Untuk Jaga-jaga Saja Supaya Tidak Capek Kembali Yang ini Teman-teman Bisa Diperbesar Turunkan Kebawah Kebawah Dulu Sampai Tidak ada Potongan Di bagian Yang ini Setelah Itu Kita Bisa Menggunakan Smart Peel Disini Smart Peel Kita Ganti Warna Putih Dan Ini Tekan P Oke Seperti Itu Bagian Bawah Sudah Jadi Untuk Motif Awannya Dan Sekarang Tinggal Kita Buat Di bagian Kanan Atas Oke Caranya Sama Saja Teman-teman Tinggal Disesuaikan Seperti Ini Kita Bisa Satukan Dulu Dengan Weld Yang Diturunkan Kebawah Supaya Tidak Memotong Nanti Di Bagian Smart Peel Oke Seperti Itu Kita Seleksi Lalu Lalu Kita Weld Kembali Kita Buang Yang Ini Kita Ganti Warna Putih Outline Kita Hilangkan Dan Yang Garis Putih Tekan P Jadi Supaya Tepat Berada Di Tengah Setelah Itu Kita Buat Awan Awan Kecil Awan Awan Kecil Disini Caranya Teman Teman Sama Seperti Yang Tadi Yang Ini Kita Perkecil Saja Dan Kita Buat Satu Lagi Yang Kecil Oke Seperti Ini Kalau Sudah Oke Seperti Biasa Kita Duplikat Dulu Dan Bagian Yang Ini Kita Weld Kasih Warna Putih Simpan Di Atas Dan Hilangkan Setelah Itu Bagian Yang Ini Juga Kita Buat Sedikit Berbeda Dari Awan Sebelumnya Oke Seperti Ini Saja Supaya Tidak Terlalu Kebawah Kalau Sudah Kita Seleksi Kembali Dan Weld Kembali Beri Warna Putih Hilangkan Untuk Outline Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Simpan Di Beberapa Tempat Oke Kita Duplikat Saja Di Bagian Atas Perkecil Ini Perbesar Selanjutnya Kita Berikan Pernak Pernik Menggunakan Spiral Di Bagian Poligon Tool Teman Teman Bisa Melihat Atau Ditekan Tombol A Seperti Ini Dan Jumlahnya Bisa Kita Naikkan Kalau Ingin Sedikit Atau Lebih Banyak Bisa Disesuaikan Saja Menggunakan Sementara Di Dalam Spiral Menggunakan Outline Untuk Berikan Warnanya Karena Hanya Berupa Garis Saja Seperti Itu Sedangkan Yang Ini Yang Dua Juga Bisa Diberi Warna Putih Oke Seperti Itu Oke Sedikit Saja Selanjutnya Tinggal Kita Garis Menggunakan To Point Line Disini Sebelum Kita Menggunakan Deskripsi Atau Menggunakan Tulisan Ada Yang Ketinggalan Oke Caranya Teman Teman Garisnya Ini Diluruskan Dulu Seperti Ini Setelah Itu Buat Dengan Di Drag Sebelah Kanan Lalu Gunakan Control R Seperti Itu Kalau Sudah Ini Bisa Dilebih Dekatkan Kembali Lalu Seleksi Setelah Diseleksi Ditekan Perataan Ya Disini Distribusi Secara Horizontal Kalau Dirasa Kurang Lebih Banyak Ini Bisa Lebih Diperbanyak Kembali Gunakan Distribusi Kembali Seperti Itu Lalu Digrup Control G Dan Setelah Itu Kita Buat Lingkaran Pastikan Lingkarannya Itu Tidak Melebihi Dari Garis Ini Seperti Itu Oke Setelah Itu Teman-teman Bisa Dipore Clip Saja Masukkan Dan Hilangkan Outline Oke Tinggal Disimpan Silahkan Silahkan Dimana Yang Sekiranya Menurut Teman-teman Pantas Kita Perkecil Dulu Lalu Kita Duplikat Kita Masukkan Kesini Kita Ganti Warnanya Untuk Menghenti Warna Teman-teman Bisa Menggunakan Edit Power Clip Lalu Bagian Yang Ini Kita Ganti Dan Finish Oke Itu Hanya Salah Satu Cara Saja Masih Banyak Cara-cara Yang Lain Juga Untuk Membuat Garis Seperti Ini Disini Masih Berubah Karena Objek Menggunakan Outline Kalau Teman-teman Tidak Mau Berubah Perbandingannya Kita Bisa Edit Power Clip Dulu Dan Semua Yang Ini Kita Alihkan Menjadi Convert To Curve Seperti Itu Oke Kita Cek Dulu Apakah Ini Sudah Menjadi Objek Atau Masih Garis Kalau Masih Garis Ctrl U Cek Dulu Masih Garis Kita Objek Lalu Ada Oke Complete Line To Object Maksud saya Yang Tadi Convert Line To Object Ini Sama Semuanya Diseleksi Dulu Lalu Object Lalu Convert Line To Object Jadi Yang Tadi Bukan Convert To Object Bukan Tapi Line To Object Kita Group Dulu Lalu Kita Finish Ketika Anda Menggunakan Ini Maka Perbandingannya Akan Sama Berbeda Dengan Menggunakan Yang Ini Perbandingannya Akan Menjadi Berbeda Oke Itu Untuk Membuat Sebuah Motif Motif Garis-garis Teman-teman Selanjutnya Tinggal kita Masukkan Deskripsi Ya Disini Sudah Saya Siapkan Untuk Deskripsinya Supaya Video Ini Tidak Begitu Lama Jadi Hal-hal Yang Mungkin Harus Dilakukan Tapi Untuk Deskripsi Ini Mudah Saja Tinggal Menggunakan Disini Ada Text Tool Tinggal Ditulis Seperti Itu Mungkin Ada Yang Berbeda Disini Di Belakangnya Ada Satu Buah Contour Cara Pembuatannya Teman-teman Bisa Menggunakan Contour Disini Setelah Nanti Ditulis Penerimaan Siswa Baru Dan Pondnya Disini Saya Menggunakan Predoka One Dari Google Pond Tinggal Ditulis Saja Dipilih Contour Kita Tarik Ke Atas Seperti Itu Oke Kita Pilih Disini Warnanya Warna Putih Silahkan Warna Merah Silahkan Oke Kita Bereskan Saja Yang Ini Simpan Di Bawah Seperti Itu Bagian Yang Deskripsi Simpan Di Bagian Disandingkan Dengan Modelnya Teman-teman Dari Seragam Wopi Seperti Itu Dan Untuk Bagian Logonya Logo Icon Maksudnya Disimpan Di Bagian Atas Oke Samping Kanan Sentuhan Terakhir Ada Yang Ketinggalan Buat Lingkaran Putih Hilangkan Outline Oke Kita Perkecil Sedikit Kita Duplikat Dan Simpan Di Perbesar Oke Seperti itu Untuk Memberikan Efek 3D Kita Bisa Menggunakan Yang Ini Di Duplikat Dulu Ya Maksudnya Bayangan Dari Awannya Teman Teman Yang Ini Terlihat Ada Perpotongan Kita Gunakan Smart Peel Oke Kalau Tidak Bisa Kita Bisa Menggunakan Different Jadi Different Itu Dipotong Bagian Tengahnya Oke Kita Pilih Saja Dulu Seperti Itu Jangan Lupa Yang Ini Di Duplikat Dulu Maksud Saya Yang Duplikat Dulu Oke Nah Yang Ini Kita Potong Iya Different Bisa Dilihat Teman Teman Menjadi Terpotong Yang Ini Kita Masukkan Lagi Taung Kan Disini Menuju Ke Ad Bot Ya Maksud Saya Menuju Ke Kampas Berasa Di Illustrator Yang Ini Kita Beri Warna Abu Abu Oke Jangan Terlalu Abu Abu Iya Kurang Lebih Hampir Sama Ya Atau Mungkin Sama Saja Yang Ini Garisnya Kita Tekan Control Home Oke Seperti Itu Lakukan Teman Teman Untuk Bentuk Bentuk Yang Lainnya Supaya Lebih Memberikan Efek Efek 3D Mungkin Seperti Ini Oke Terima Kasih Teman Teman Sudah Menyaksikan Silahkan Dilanjutkan Cara Membuatnya Mudah-mudahan Berenfaat Mohon maaf Bila ada Gambar Atau Bentuk Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dibagikan Terima Kasih Mudah-mudahan Bisa Membantu Salam Belajar Nesia Channel Sampai Tidak Tidak Tidak